Ketiga wilayah tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mantan Gubernur Jakarta itu mengaku lawatannya beberapa waktu lalu ketiga wilayah tersebut sebagai bentuk tirakat. Anies menambahkan, dalam menjalani tirakat, ia mengaku banyak berbicara serta mendengar keluh kesah dari banyak kalangan, mulai dari petani, pedagang, hingga ulama dan tokoh kebudayaan. Meski demikian, Anies mengaku tidak dalam rangka berkampanye. Selama 14 hari, ia mengaku telah mengunjungi 26 kabupaten kota. Anies menyebut, ada potensi untuk menang di tiga wilayah tersebut. Tak hanya berbicara dengan masyarakat, Anies juga telah banyak berdiskusi dengan anggota legislatif. Hal ini membuatnya yakin dan tahu betul bahwa tiga provinsi ini adalah wilayah potensial. Di sisi lain, koalisi perubahan untuk persatuan belum mendeklarasikan Bacawa Pres bagi Anies Baswedan. Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera, Abu Bakar Al-Habsi menyebut, waktu yang pas untuk mengumumkan bakal calon wakil presiden bagi Anies Baswedan adalah saat-saat terakhir. Abu mengaku, PKS siap mengawal Anies Baswedan untuk mengikuti pemilihan presiden 2024 mendatang dengan cara menjaga kekompakan partai koalisi. Terima kasih telah menonton!